Allah itu mengampuni segala dosa kita Mika 7 ayat 18-20 Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia biarlah ia kembali menyayangi kita menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yaakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purupakala 1 Yohanes 1 ayat 5-10 dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup di dalam kegelapan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita terima kasih